Dalam pelaksanaan awal vaksinasi menggunakan vaksin Pfizer di kota Tarakan, Komda Kipi Kaltara menemukan adanya tiga laporan kejadian ikutan pasca imunisasi atau Kipi dengan gejala sesak nafas. Ketua Komda Kipi Kaltara, Franky Sintoro, mengatakan, Dua laporan Kipi diterima setelah pelaksanaan vaksinasi di salah satu puskesmas dan satu laporan lagi di RSUD Tarakan, di mana keluhan Kipi yang dialami usai menerima vaksin Pfizer adalah sesak nafas. Dari laporan tersebut, langsung ditangani petugas kesehatan dengan memberikan oksigen dan observasi selama dua jam. Setelah kondisi membaik, maka dipersilahkan untuk pulang. Ada pun keluhan Kipi sesak yang diterima Komda Kipi Kaltara bersifat sementara pasca imunisasi. Hal tersebut dipengaruhi kondisi kecemasan dan faktor psikis ketika akan menerima vaksin. Terlebih vaksin yang diterima merupakan vaksin pertama. Pihaknya selalu mengimbau kepada penerima vaksin bila merasa kondisi tidak enak pada tubuh akibat efek dari vaksinasi. Diharapkan segera melaporkan ke nomor kontak yang diberikan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Itu baru tiga sampai hari ini yang dilaporkan adanya Kipi. Dan Kipinya artinya relatif ringan. Kipi ringan saja, observasi dua jam, sudah stabil dan boleh pulang. Pizer ini Kipinya relatifnya itu seperti biasa juga demam. Seperti biasa ada demam dan relatif lebih ringan dari modern. Nah, Kipi ini perlu diketahui memang biasanya Kipi dengan vaksin itu terjadi pada jam-jam pertama sih sebenarnya. Kalau sudah tiga hari, empat hari ada berjala, kalau menurut saya sih bisa, tapi bukan. Jan Nuryansyah melaporkan.